Pemirsa berikutnya, Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara PG Istiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Berkas tahap 1 yang diserahkan oleh penyidik akan diteliti dan diperiksa kelengkapannya oleh kejaksa penuntut umum. Terima kasih rekan-rekan media telah hadir. Kami, pihak Kejatiwi Jabar, barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, Jaksa Peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai QHAP. Dan di dalam waktu 7 hari, Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara.